Berikut ini adalah proses pembelajaran mahasiswa aplikasi S2 Keperawatan Pemenatan Keperawatan Medikal Bedah di salah satu ruangan RSUP Dr. Njamil Padang. Kita akan simulasi sedikit terlebih dahulu mengenai ruangan hemodialisis dan khususnya alat yang berfungsi dalam proses hemodialisis karena dalam proses hemodialisis ini sangat penting sekali dan ini sangat diperlukan oleh mahasiswa, sangat penting diketahui oleh mahasiswa supaya nantinya dapat melakukan atau pendapat membuat asuan pekerawatan yang tepat. Sehingga nantinya dalam proses sesuatu perawatan, masalah paham untuk mengangkat yang mahasiswa, intervensi dan implementasi kepada pasiennya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai musim hemodialisis, kita akan melakukan diskusi ya, sedikit diskusi dengan klinik instrukturnya yang hari ini diwakili oleh Ibu Rahmi Wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 peminim klinik di sistem nekrologi jadi hari ini kita akan melakukan diskusi dan conference terkait dengan pembuatan asoan keperawatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa perlihatan kepada saya sejauh mana asoan keperawatan yang mahasiswa telah buat mungkin satu bisa kasih ke saya, satu lagi bisa kasih ke Bumi ini sehingga saya bisa melakukan diskusinya dengan Bumi ini dan misalnya sekalian oke Jelaika terkait dengan proses aplikasi satu yang telah Jelaika jalani dan sekarang ini berada di sistem nekrologi, kasusnya yang didapatkan dalam minggu ini apa? pasien CKD oke pasien CKD yang lain? bisa jelaskan kepada kami berdua apa itu yang dimaksud dengan CKD? CKD itu merupakan kegagalan organ pada ginjal pasien dimana terjadi penurunan fungsi glomerulus pada ginjal pasien menjelaskan ada berapa stage ya stage ya Bumi ini ya stage dari CKD itu sendiri dan kapan CKD ini membutuhkan terapi pengganti ginjal ada 5 ada 5 siapa yang bisa menjelaskan? itu ada stadium 1 stadium 1 itu dengan GFR normal lebih dari 90 mili per menit terus pada stadium 2 dengan penerangan GFR ringan 60 sampai dengan 89 mili per menit terus ada stadium 3 dengan penerangan GFR moderat 30 sampai 59 terus ada stadium 4 dengan penerangan GFR parah 15 sampai dengan 29 mili per menit terus yang kelima ada stadium 5 ganggang ginjal stadium akhir kata minat itu review sedikit ya dari kasus yang telah didapatkan sekarang Rita kasus yang Rita dapatkan itu apa saja diagnosa ataupun pengkajian yang bisa Rita lakukan pada kapan kedua pada saya dan Bumi dikakar yang pertama yang kami angkat itu risiko ke tidak efektifan kekartusi jaringan ginjal yang kedua itu kelebihan problemnya cairan berhubungan dengan metadisme regulasi oke sekarang saya bertanya jadi Bumi kenapa mengangkat diagnosa ketiga efektifan korekusi renal apa rasanya jadi pas senioritas kekadaan stage berapa stage 5 kira-kira dengan ckd stage 5 ini bagaimana Bumi apakah bisa menegakkan diagnosa masih risiko kekartusi renal masih bisa enggak karena ini kan kalau sudah mengalami kawin-kawin gindang stage 5 berarti bukan risiko risiko sudah gangguan sudah sekarang untuk gangguan renal sendiri itu ada enggak diagnosanya di nanda sehingga bagaimana Bumi ketika menemukan pasien dengan ckd stage 5 yang sudah dihemodesis apakah cocok sudah enggak cocok lagi ya ya jadi kita sesuaikan lagi dengan kondisi fisik pasiennya klinisnya bagaimana apa yang terjadi pada pasien itu pada umumnya apa yang dilihat oleh adik-adik pada pasien ckd stage 5 yang paling menonjol kondisinya mungkin pasiennya Udem kelelahan di situ mungkin sesak nafas jadi kira-kira apa yang utama untuk pasien ckd stage 5 kelebihan volume jadi saya dalam ini mengarahkan kepada maksuswa semua ya karena ini adalah ckd stage 5 sebenarnya ckd stage 5 ini kan sudah kita maksudnya kita hanya mempertahankan mempertahankan fungsi ginjal kita tidak bisa lagi mengobati ya enggak kita tidak bisa lagi sehingga mempertahankan fungsi ginjalnya melalui apa dengan tetapi pengganti ginjal sehingga ketika kita menegakkan biang masa keperawatan untuk kasus ini kita bisa menegakkan biang masa keperawatan itu ataupun intervensi keperawatannya berdasarkan manifestasi klinis yang muncul ya jadi kalau dengan kasus-kasus kronis yang sejauhnya kita tidak bisa menyembuhkan melalui melalui penegakkan biang masa keperawatan lihat lagi seperti Bumi bilang kondisi apa yang ditemukan pada pasien sehingga itulah yang kita angkat diang masa keperawatan karena seperti yang kita pelajari di akademik dulu bagaimana karena penegakan diang masa keperawatan itu berdasarkan dari problem etiologi dan sintom jadi masalah pasien apa kondisi klinis pasien apa yang ditemukan di lapangan itu yang akan kita angkat diang masa keperawatannya kita susun intervensi keperawatannya begitu ya Bumi berdasarkan tadi problem etiologi sintom diang masa keperawatan yang timbul kemudian dari diang masa tersebut kita akan menunjukkan intervensi keperawatannya oke saya sama Bumi hari ini melakukan konferens supaya ini ya kami berdua ingin melihat sejauh mana progres mahasiswa dalam pengolah kasus